ini adalah dua kali mbak berbicara inggris atau berbicara indonesia? indonesia berbicara? kalau inggris itu berbicara biasa terlihat terlihat! luar biasa tak berbicara tujuan jangan lakukan terlihat banyak paham pertama kali, aku masih ingat ceritamu kamu pernah ceritakan, kamu jatuh dengan saya ada orang jatuh di dalam daerah ya, ada telefon Oh, cuma HP saja? Bukan tas? Oh, jadi ini ceritanya apa ini? Cuma telepon doang di lantai di sini. Oh, oke. Kamu mengambil? Nih, nih. Udah. Apa itu? Ya, course. Thank you. Oke, so, pada ketika kamu dapat? Oke, pada saat itu, itu 2000, itu hampir 2 atau 3 tahun lagi. Oh! Itu sangat lama, sudah berlama. Oh, oke. Udah selesai, itu hampir udah selesai, kan? Kalau namanya juga warning 2 tahun, nggak boleh melakukan yang sama, gitu. Oke, and then? Itu udah lama, tapi sekarang, itu yang masalahnya. Aku apply majikan itu jadi masalah. Wait, the problem is about your name is different name? Or you have... The case is, not different name, not what. The case is... The court... Apa? Apa itu? Menuduhkan kamu? Menuduhkan kamu? Menuduhkan saya, itu chief. Mencuri? Mencuri? Oke, oke. Aku ngambil di Ace Grocery di Wancai, market. Oke. It's a shopping mall. You pick up? Supermarket ya Wancai di Ace Grocery itu. Terus itu, telepon itu di lantai. Tapi aku cuma kayak gini, nggak ada orang, kan? Cuma kasir doang di situ. Nggak ada orang gini. Ya aku ambil. Oke. Oke. So. Tapi CCTV kan ada, kan? Oh, ya oke. Bukannya aku nggak takut. Hah. Kamu nggak mencuri? Ya, jadi itu kayak gini doang, nggak ada orang tinggal. Oke. Cuma kasir lah. Aku masuk. Jadi aku keliling dulu. Nggak jadi beli, karena aku mau beli pancake waktu itu. Oke, oke, oke. Terus aku pulang-pulang aku di Queen's Road, apa, 5 menit lah ya. Habis itu aku tidur. Habis itu biasa. HP ditaruh di tas. Itu nggak aku pegang. Karena bukan milikku. Itu iPhone aku tahu. Aku nggak tahu harganya. Tapi aku tahu itu mahal. Habis itu pagi jam 10 kan aku bangun. Karena aku di luar masih. Tapi itu pun masih di dalam. Itu masih di dalam. Oh, jadi HP ini kamu cek, kamu masukin di tas. Terus abis itu aku tidur jam 10 pagi itu aku bangun. Aku pikir. Aku mau kalau terpolisi. Tapi kamu nggak bisa. Karena aku belum vaksin waktu itu. Oh, oke, oke. Oh, iya, iya. Ya aku dua dari. Habis itu aku vaksin di luar. Aku masih cepat jam 10 pagi. Terus. Ih, kok CID udah di bawah? Ya, CID. Berapa CID yang menunggu kamu? But three first time. Tiga. Oh, iya. Tepeskan tiga orang ini. Ya. Ya, sir. You know what you do gitu. Apa yang kamu buat. You know? Itu. Baiknya kan di luar itu kan pakai plaincloth kan? Oh. Baju biasa. Baju biasa aja. Ya, cowok biasa lah ya. Kok begitu biasa. Kalau soblom gitu loh. Aneh-neh. Aneh. Tapi dia nggak ngeluarin kasus. Nggak. 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 Biasa mah aku turun kan. Abis itu kan bastok di sana. Tapi kan tau gak. Enggak. Enggak. Langsung. Cuma kayak. Wait. You stand there first. Ya, CID. Itu. Kita adalah si ID. Intel. Kamu tau nggak. Masalahnya pak? Enggak. Soal telepon. Abis itu aku bilang. Oh yes sir. I find. Aku semalam ambil itu. I found. Ya. Aku nemu tapi aku ambil. Tuh di atas. Di lantai dua. Ambil. Lalu bilang gitu. Oke. Aku even touching it. Atau belum pekal apapun. Atau di sana. Ambil. Lai ke atas. Oke. Abis itu gerudut lima lagi. Itu ada lima belas orang. Satu kali aku di gerudut. So, the first time is three CID. Three. The second is lima belas. Five. In the end of the day before. Sebelum itu polisi datang itu mobil kan nunggu. Mobil itu aku baik gitu. Wah. Jumlahnya lima belas. Bayang. Cewek satu. Also. The first time they just only check you. Check me. Is it random? Or do you think that they release you? Check me. Dia random? Enggak. Memang kamu apa-apa? Gitu. Oh. Of course I know. Iphone. Must have google. Ya kan? Aku bukannya google gitu. But. Is my. Di dalam atas. Rumah kaji kan? Enggak. Dika berkoskosan. Namah jika itu di New Zealand. Oke oke. Oh. Oke oke. Terus abis itu begini. Wah gak kerja terbiar teman-teman berkoskosan. Itu gak ada mis. Oh selamat. Ada satu orang beli-beli itu di kamar. Udah iya. Udah iya. Abis itu. Abis itu. Please. Aku emang warming. Dari bawah itu. Don't make noise. Because it's not my who. I just lay in the room. Oh iya. Kan agak. Please respect my neighbor. Because I don't want them to be satisfied. It's not my who remember. Aku yang ngasih tau dia dulu. Sebelum masuk. Ya memang polisi gak apa-apa sih. Ini kan semuanya. Ya itu. Ya lucu banget ya. Ya lucu banget ya. Satu sur. Kayak COVID. COVID room itu lho kok. Ya. Habis itu ya. Inde back and I don't touch it. Gitu. Tapi nilalah aku rupanya gini. Aku juga singkat. Sebelum masuk. Sebab yang aku pikir. Kita hilang HP. Nggak soal. Tapi kalau hilang. Itu yang aku pikir. Jadi aku ambil sebet. Aku taruh di kunci. Itu kayak pouch. Biru-biru gitu. Apel gitu. Jadi aku kan disitu. Singkatnya dia? Iya. Kenapa kamu ambil singkatnya? Hanya aku pikirnya di dokumen. Sebab apa? Aku tuh gak safe nih. Mereka semuanya refugee paper. Oh oke oke. Gak safe bener. Hidup dengan orang yang ekstremal. Bayangan mental itu memang beruji. Tapi aku. Buat aku itu ujian. Oke siap. Ya kan. Yang penting kita bener. Namanya resiko pasti ada. Pasti ada. Tapi menyadarkan mereka itu gak. Bikin lagi gitu loh. Oke jadi. Sampai setelah selesai kasus pun masih ngomong. Masih. Hati-hati jangan sampai seperti saya gitu. Bukan jangan sampai seperti saya. Jangan sampai semuanya dipikir dengan. Instant. Oke. Iya kan. Karena instant itu. Membunuh diri sendiri. Iya konsepnya gede gitu. Sekarang bukannya ngerilen. Sekarang joli. Oke jangan menyebut namanya itu. Iya maksudnya kan. Itu orang yang laki-laki yang teges gitu. Soalnya dia berasal dari polisi. Iya. Aku yang teges bukan cewek gitu. Sekarang kita harus hati-hati. Karena anak-anak juga honest. Jujur itu penting di sini. Terus setelah mereka ngambil. Terus abis itu emang ambil. Aku memang disuruh hidupan beda aku digini. Di pegangin gitu kan. Iya. Aku juga bilang I won't touch it. No touch it. Aku gak pegang. Tapi di dalam banking gitu. Ada. Dan ada. Hmm. Ada. Abis itu. Abis itu kita gini ya. Terus di luar itu. Kita keluar langsung kan. Karena yang mereka butuh kan. Do you know kenapa kita. Tahu. Siapa yang ngambil gitu ya. I know. Aku bilang aku tahu sir. Aku gak gondong gitu. Walaupun aku ambil singkatnya pasti ada google mau kan. Abis itu. Oke. Terus aku di geledah. Nah aku mau kayak ya. Sini. 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 Tersaya. Abis itu. Kita nunggu mobil. Lama. Terus. Mereka nunggu. Mungkin ya. Druk-druk. Di dalam mobil itu ada. Ah. Jumlahnya ada 16-15 gitu loh. Wah. Aku digirin. Gak gitu. Tapi gak diborgol. Aku masuk ke mobil. Yang lainnya mak. Jalan kan. Abis itu di interoperasi itu jam lima. Sampai jam setengah jam sebelah malam. Tapi di interoperasi ada. Miss Lianti itu. Interpreternya waktu itu. Buat buahuan saya itu kebanyakannya. Tim lain itu waktu aku. Nah disitu. Di interoperasi aku bilang gini. You don't need to say so much. Okay. I just quiet ya. Abis itu setelah teman. Processing itu. BP kan. Baru itu. Mereka. Aku bayar duty lawyer. Terus duty lawyernya gini. Kamu lebih baik. Mengaku. Guilty. Oke. Terus aku bilang. Aku gak ngambil. Aku bilang gitu kan. Aku gak ngambil. Aku gak ngambil. Aku gak ngambil. Demi anakku. Bukan aku doang ya. Demi anakku masa depannya. Karena anakku juga lain disini. Juga Indo gitu. Nama aku sendiri. Aku gak penting buat aku sendiri. Demi anakku. Terus tapi kalau gak gitu gimana nanti. Terus aku. Oke lah. I build duty. Abis itu. You know. Take picture. Daripada kelamaan. Dan anakku disitu CCTV. Yang aku percaya. Gak akan pernah bohong. Gitu kan. Tapi masalahnya kamu tidak mengembalikan. Harusnya dikasihkan ke counternya itu. Yang aku berpikir kini loh. Belum 24 jam loh itu. Tapi gak masalah disini. Jam お楼. Jam goona kitty COME. Jam goon kaki. heel. Jam goon kaki wander dulu. Juga matias gitu kan? Jam goon kaki, jam goon kakizer. Hei yang kamu gantan? Ya. Nah saya gak jadi tinggalgereman tubuh. Hmm. Wah gitu. Dia itu adalah tamak. Tama, jagaА, Selena itu ada titangnya. Hei yang tinggal dari titangnya itu. Aku would kayak ulang kaki. Tama saya pergi kaloらangkan titang. Dia ada titang ini? Oke lah daripada susah Yang penting ada CCTV Jangan juga tau Itu aku bukan di tas orang Itu yang penting Bukan di tas orang tapi dilatih Dan gak ada siapapun Cuma kasir dua Mereka pun diem aja Kan orang yang tau gak peduli Yang penting CCTV proof Aku gak ngambil di tas orang Tapi kamu ngambil Masih inget gak Mis ini kenapa cerahat banget Saat kalian menemukan patah Saat kalian menemukan apapun Jangan diambil Mis ini selalu ngingat Dari dulu Karena saya ada satu orang Di tahun 2011 Di penjara gara-gara patah 2011 Itu 2011 ya Bukan sekarang Lebih parah lagi sekali Jaman dulu itu Jaman dulu itu karena itu Dia punya kasus di Lebur Oh bukan-bukan Dia di ilm ini Dia menemukan Pak Tatung itu di Jingwan Dia itu ngomong sama saya Telepon sama saya Mbak Yuni aku nemu Pak Tatung di Jingwan Saya bilang kasihkan polisi Atau petugas Pak Tatung Itu yang saya sampaikan Tapi saya gak tau Karena saya kantornya di sentral Dia nemunya di Jingwan Tau-tau polisi sudah telepon saya Waktu ngetuk Nah itu kena dia Itu udah konek ya? 2011 Iya maksudnya udah konek Saya gak tau bagaimana itu bisa koneknya 2011 Tiba-tiba polisi telepon Karena anak itu tidak bisa Bahasa Inggris ataupun bahasa kantor Ya ternyata kita yang transit Nah saya nanya Karena aku bilang Sebelum masuk kan di Jingwan itu Ada itu yang kembali ikan Ya saya kira cuma bisa mainkan MTR dari Jingwan ke sentral Ya dipikir gak secara tingkat? Karena Bukan yang percaya Karena kita main tanya Di situ lagi Bukan kan di Indonesia Biasanya yang menemukan gak ada yang tau Di sini gak bisa loh Iya ya Itulah yang aku One Legend nomor serinya itu Kalau dia ingat Ini gak pernah Aduh disini Tapi oke lah Artinya adalah Sama yang diputuskan bersalah Nah anakmu gimana nih? Oke Aku bawa anakku emang Di umur 2 tahun Tapi kasih keti itu menang Di Sewanmu juga lah Di Sewanmu Itu dulu Karena memang aku harus Kasih warisanku ke dia dulu Baru aku pulang Bawa dia Ada aku yang disini 20an Nah habis itu Yang The Lambert Lambert itu James itu Jacksonnya bilang gini Mami Kenapa kamu mau balik lagi Setelah kamu Bawa Jacin Kan anakku Jacin namanya Jacin ke Indo Kenapa kamu gak Spend your time Dengan anakmu di Indo Itu maksudnya Aku bilang Sir Aku itu masih muda Masih sehat Masih ada kaki 2 tangan 2 Yang penting Engkau masih kasih kesempatan aku Aku pengen mengumpulkan sedisaku Karena buat aku Aku sendiri udah mati Karena aku kayak sananku aja Udah ngeri 3 kali penjara harusnya Satu Aku mau bunuh Dua beli sitotek Tiga Itu ada lagi Oh kamu mau bunuh anakmu Aku gak tau itu 6 bulan Mis Itu lahir pematur Sayang ya Itu silent pregnant itu Tau gak Itu gak ada Mis orang lain ya Aku dibawa sama Itu disitu ada temanku Bersudah Pakwa Pakwa Kepo Suamimu disini Bukan Bapanya orang Berorang Tapi karena aku buat aku Dikini Yang salah kita Kadang kita yaya Yang salahnya kita diwansar Kita resiko loh itu ya Tapi buat aku bukan Bapanya yang harus Buat aku Anak itu di depan mataku Cokep banget Makanya Dan di Queen Mary Dia tau Itu karena kamu A good people Anakmu miracle happen Ajeban pasti Alhamdulillah Itu yang namanya Mata belum jadi 22 minggu Tau-tau kamu itu gini Aku beli sitotek Aku beli yang 22 Itu loh 2000 Nah abis itu Durian Nanas Itu aku beli 2 minggu Itu anak itu loh Aku suruh temanku Injek-injek Karena aku bilang Bayangkan aku Aku terus Kasus itu 2 Satu Kamu berkasus Karena ngambil HP Bagi orang Dan yang kedua Kamu ingin mengakhiri Bukan Itu udah Udah gak Anakku masih hidup Di lala Bukan Maksudnya Ya pengalaman hidup Itu Itu 3 kali harus 3 dakwaan Satu Mau membunuh Dua beli itu Itu kan udah di atas 5 bulan Membunuh Ya gak boleh Nah sitotek Itu lebih dari Narkoba Aku tau Karena si Ayo Sebenar Pernanya saya Sebelum kasus ini Atau Ini lama Nambang yang lalu Aku sekarang 7 tahun Sekali berarti jawabannya 2 dong 3 Enggak Dia sekarang udah 7 tahun Bukan Maksudnya Jawaban Jawabannya cuma satu Itu phone Itu udah Itu kan family Itu beda Family Kalau yang satu criminal Ini criminal Yang punya Yang parah kan Family Itu kan Peruturan Family Bayangkan Aku Lenggokku itu Sampai Ayu bilang Oh Ciri Ya Oco Oye Sinji Dalam Satu Menit Kamu Jadi Ibu Bayangin 3 hari Walau Aku Bisa Tentang 60 Dalam Satu Dari Matri Sampai Jam 1 Ada saksinya Wow Itulah Tapi kenapa Masih hidup Masalah Jatuhin anak Bayangkan Aku Tidak 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 Tapi aku Tau Itu Tidak Jaran Seorang Ibu Itu Kayak Aku Berarti Jahat Loh Ya Amah Mbak Aku Sakit Pingga Tidak Ketuk Manjikanku Tolonglah Gini Itu Kretep Cakep Loh Ya Allah Miss Aku pikir Dua minggu Bukan Aku Tau Itu Enam Bulan Karena Kalau Di Indah Itu Dua Minggu Yang Aku Tau Siren Pregnant Gak Muntah Gak Tau Tau Kayak Gini Ini Enam Bulan Bayangkan Aku Gak Muntah Gak Apa Miss Masih Jajat Masih Minum Beca Radam Asosiasi Itu Aku Makanya Gak Ada Yang Percaya Aku Jadi Ibu Dalam Satu Jam Terus Habis Itu Di Queen Mary Nah Aku Dihantar Sama Temenku Cowok Nama Istrinya Aku Kan Gak Ada Itu Apa Aku Menurut Vietnam Istrinya Aku Bangkuk Queen Mary Ya Aku Ayah Aku Memang Terlambat Dua Minggu Terus Dia Bawa Kaya Mere Terus Dia Aku Sudah Ada Family Planning Itu Loh Iya Kan Dikeluarin Dari Situ Dengan Yaman Aman Karena Kayaknya Tidak Mempan Tapi Sudah 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 люarin So Itu Kepala Udah Terus Parah Tidak Aku Dari Jalan Dari satu ke atas biar itu ada timennya itu publik itu ada apa-apa itu nunggu lebih aku nggak bisa ngerti gimana itu kayak udah kayak mau eh itu ya ini kayak gini loh itu kemana udah keluar belum dipus lagi yang di dalam hatinya ini anak angka 8 gini anak angka 8 lembut kan itu kan bisa keluar sekali ini nggak tahu gimana itu namanya ya habis itu udah selesai keluar terus aku kan sama diri aku enggak enggak pingsan ngapain normal gitu loh kayak kamu itu eh gitu loh bener dipusul aja tanya-tanya muh 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 aku nggak ada udah gitu keluaran habis itu gini mania eh kamu punya anak laki-laki gitu tapi beratnya itu karena prematur gitu terus emang kamu nggak tahu kamu sayo cok sehingga bisa wah aku nggak mungkin berbohong kan tapi aku bener-bener nggak tahu aku minggu enggak aku pikir dua minggu kalau kamu tahu hamil tapi enggak 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 enam bulan ini habis itu ya aku bilang gitu aku kamu tapi nggak mungkin aku berbohong itu yang aku yang aku alami dia saja lu tuh tuh biasanya ya mungkin akhir-akhir akhir-akhir sudah tapi kok kamu punya川 tapi kamu punya majikan enggak setengah namanya gitu Budela ada kita sayok gitu oh jual sekat-tugu kamu lelai di lokasi rumannya ya Oke oke takutnya Oh ya Oke 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 ya makanya kan tapi kan kita pijat gitu loh soalnya kan mah jika nggak nggak suka privasinya diikutin oleh kayak pembantunya jadi yang penting itu mereka-mereka independen gitu orang bentukannya proyek sih itu kayak free gitu cuman membersih rumah udah pergi ya kamu mau pergi mau apa terserah yang penting yang satu jujur sama orang-orang itu cuma itu kerjaan enggak apa-apa tapi ya kamu jujur kamu responsible gitu jadi disitu gitu habis itu dia memajak kejeranjangan ke-9 itu mania terus disedotan itu namanya enam bulan belum keluar kan abis itu 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 sih kamu enggak mau lihat anakmu dirantin 10 loh udah 9 ya later lah aku bilang ntar dulu aku belum siap kalau kayaknya enggak percaya langsung seorang ibu tiga hari baru kamu enggak apa-apa pet pender udah datang ya kayak mungkin kamu enggak mau anak itu gitu pikirnya karena aku memang tadinya mau tapi dari tiga hari baru I know aku tahu aku akan bersih ke atas dan lihat dengan diriku sendiri aku tahu kapan kasih aku waktu gitu karena aku juga seperti shock gitu disitu aku lihat dia jadi positif aku lihat ya aku benar melahirin bis itu kan aku di ICU gitu tapi yang lain juga banyak orang boleh yang prematur juga banyak gini aku dia yaudahlah di depan mata ya tahu jawab aku aku tiga seminggu dua minggu aku pikir aku lah situ tapi kalau amel mumpung mungkin siapapun juga telah nilalah aku memang selalu bapaknya orang princess dan pengen jadi aku telfon deh gini mungkin kamu kaget dan apa tapi waktu kita di makau itu mungkin itu aku yang lupa waktu aku yang lupa ternyata melahirkan dan itu anakmu tapi aku ini kamu 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 berpikir itu kamu yakin itu punyaku biasa cocok kan walaupun boleh itu aku yakin ya aku yakin 100% kamu tahu aku nggak mungkin aku menundus sembarang tanpa aku berpikir dan selagi yang aku pikir itu tanggung jawabku ngasih tahu kamu selagi kamu hidup dan kita bisa dengar aku akan tanggung jawab anak itu dan itu anakku karena aku tahu kamu punya istri dan istrimu kan orang dipanggung dan tiga hari tiga hari anak kulahir kan mertuanya nilai kecelakaan lalu luntas terus abis itu istrimu lebih membutuhkan kamu kan nanti yang simpiatu sekarang yang salah minta tapi itu anakku dan aku yang lupa aku nggak akan minta sepeserpun sama khawatir aku udah aku tahu dia pasti kamu itu kan anak berame-rame kali gitu ya kan jadi don't worry aku akan urus anak itu dengan saraku sendiri itu jadi jadi kan laki-laki yang berpikir yakin sama aku aja mungkin anak-anak gotong royong anak-anak berame-rame sekarang sama istilah kayak gitu anak siapa tuh anak berame-rame siapa siapa aja nggak tahu jadi kita namanya juga dating kayak gitu kan dia juga banker itu kan orang kaya rumahnya bila di depit gitu tapi disitu nggak nggak akan aku minta sepeserpun karena aku masih kuat dan itu anakku milikku dan disitulah tanggung jawab aku yang baru karena aku sendiri disaat anakku lahir aku berpikir ya tapi aku mau menghidupin dia sampai dia bisa masih makan sendiri perjuangannya sangat hebat di seorang perempuan yang yang berjuang ya kalau orang hujat pasti ya ini pastinya ini teman-teman akan memhujat lah tahu sendiri kan resikonya kalau tempat saya itu cuma itu orangnya karena itulah apa adanya kan oke nah ini pengalaman dibagikan bukan untuk dipamerkan tapi kita mengingatkan jangan sampai ini terjadi jangan sampai terjadi kayak gitu kalau perlu itu bukan cuma hukum tapi stigma masyarakat ke kamu 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 itu kecam kamu itu gimana seorang ibu yang kayak gimana kamu 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 lihat dia itu gerak itu anakmu kamu kamu nggak akan berubah kamu tidak akan mungkin mau bunuhnya bener ya bukan ini itu anakku gitu loh aku bener seorang ibu sekarang oke dan kamu jawab ya ya kayak gitu aku seorang ibu datang jawab aku baru setelah adekku menikah loh bayangkah karena bapakku udah nggak ada dari aku adekku SMP jadi semua tanggung jawab ya aku karena aku orang Jawa Barat oh oh kamu Jawa Barat oke oke nah berbicara tentang anakmu tadi ya terus setelah kasus ini mas ku adalah setelah kasus kasus kamu sorry dalam hal penculian kriminal ya kriminal satu terus kamu kasus menggugurkan anak itu tapi kan itu family jadi tidak terefek parah itu kan udah udah memang waktu itu sesuatu yang ajaibat itu ada gitu ya untung masih kalian berjual hijau itu aja karena disitu pun waktu dia laser mata itu awan pada tangan nah dia kan punya bapak namanya itu yang yang Mr. Stowat itu Godfather ganda ini if you are good lady kalau kamu orang baik miracle heaven anakku bisa itu laser itu 45 menit kalau dia ada gerakan gitu ada effect dia akan melihat bayangan dia akan melihat dunia tapi kalau dia enggak dia akan putas selamanya kayak Aryan itu kayak Aryan itu kayak gitu sis itu terus habis itu itu Christmas Eve gitu aku sendiri aku belum ngasih tau ibuku aku belum ngasih tau siapapun aku sendiri disitu karena itu bukan yang satu bangga betapku eh air yang tidak bisa ditutupi adalah hamil makanya yang nggak bisa ditutupi makanya disitu aku anakku masih kritis gitu loh jadi disitu aku dalam hati sampai malam jam 12 itu 45 menit kamu tanda tangan terus habis itu kalau dia memang ada effect gitu ke laser itu dia akan melihat dunia tapi kalau nggak dia putas selamanya nah disitu gini dok kamu ambil aja maka aku gituin kan kayaknya akan terjun gitu loh itu kan Queen Mary ya itu akan terjun kalau aku nggak bisa melihat kan aku nggak bisa no believe me if you good lady you good person you are karma miracle heaven just pray yourself aku diem aku kasih tau amatku jam segini udah tidur jam sebelah malam itu Christmas Eve loh aku di luar itu duingin misalnya juga itu aku nggak rasa aku nggak rasa kalau sebenernya udah jam 2 pagi ih kok jam 2 pagi aku mulai-mai woi semacam mana anakku gitu you don't know aku nggak tahu anakmu udah di bednya nggak tahu iya gimana anakku bisa nggak melihat abis itu bener-bener nggak siamis wah you are really good lady ada respon dia bisa bilang alhamdulillah disitu tapi belum itu kata dokternya dokternya disitu kan gini belum berlepas dari kritis kan dia masih hari-hari gitu lah sampai dia memang disitu 3 bulan gitu itu loh prematur yang orang lain nggak mungkin mereka 3-3-3 gitu disitu bisa diisi iya abis itu di adekku juga bisa kesini tulis bisa bawa harus bawa warisan jadi warisan jadi semua disini tahu gitu yang namanya jakla itu tahu harta aku harta seperti apa harta aku jadi kayak gini semua hartaku yang pernah aku kerja di Hong Kong atas nama anakku seorang aku nggak punya apa-apa maksudnya di Indonesia sana iya harus bawa surat parisat karena disini penting masa depan anak itu prepare nggak gampang bawa anak pulang loh walaupun kita legal ya harus ada proses tapi kamu hebat ya sorry dalam konteks ini saya jangan digoreng ya saya bilang hebat itu bukan berarti kamu salah kok dibenarkan tidak ya maksudnya ada lebat lah kamu tetap taat peraturan kamu ikut majikan bukan pilih majikan enggak ada apa itu enggak boleh ada ya it is is this whole if you kalau kamu jujur gimana pun kamu berapa berapa lama ada sama majikan ini kan ini semenang tahun 6 tahun kalau mau 8 tahun tapi nggak bisa RZN lagi sebenarnya selamanya walaupun itu itu gaji walaupun mereka di New Zealand Covid lainnya berapa tahun mereka 3 tahun iya itu sampai imigrasi heran how you can get salary apply new visa itu kan karena memang mereka nggak mau you prove it kalau kamu still working them iya you have the salary at money aku kan dia tanda tangan aku ada WU itu transferan untuk aku sendiri itu ada artinya sangat bagus sekali di mana masih kamu masih dan nih kamu sudah tidak bisa tinggal di ngomong lagi bener ya aku bisa gini loh kesku yang salam ini bukan masalah kriminal itu kan bukan itu udah mau selesaikan karena kamu dalam masa 2 tahun nggak boleh melakukan kesalahan iya enggak yang sama yang sama yang oh ye mencuri tim jadi sekarang aku habis selesai itu nggak masalah sekarang oke yang masalahnya sekarang gini loh yang aku pengen ganti kayaknya nggak tahu agentku yang masalah sepert ada skandal dia sama neighborku cewek jadi cewek ini kayak ceburi karena aku meminta bantuan dia karena dia agentku untuk mengurus ini aku dalam setahun ini stres aku esenrisah kan imigrasi bilang tunggu majikanmu datang ke Hongkong nah waktu itu iya waktu itu gimana ya lucunya disitu terus habis itu aku bilang yaudah dia nggak bisa datang setepatnya sebab dia itu di New Zealand ada 63 cewek jadi harus prepare gitu habis itu aku kan ID ku belum ganti mis lucunya disitu jadi habis itu gini so you wait for your employer come back to Hongkong terus mereka itu ngasih tiket Juni waktu itu itu juga agent itu yang urus habis itu terus gini why so long kenapa lama gitu ya terus gimana aku bilang gitu karena memang aku tergantung mereka tapi mereka gaji aku loh setiap bulan habis itu it's too long ini mischamp yang di migrasi 26 habis itu itu oke lah jadi aku bilang ya terminit early lah terminit early kan karena majikan nggak apa-apa apapun itu yang baiknya yang penting aku masih bisa bekerja ya kan terus aku bisa cari majikan lagi loh jaga bubuk oke ya udah dapat udah dapat jaga bubuk itu leloku yang manalin juga gitu ibaratin lah ya karena orang baik pasti kalau itu kamu baik lah disana ya aku yakin disitu aja yang penting kamu baik pasti habis itu udah tanda tangan proses kan otomatis sama aja finish minta bukti bahwa majikanmu itu terakhir udah dibukti habis bukti oke tunggu berapa lama lagi habis itu kok dia bilang we can't accept your application ya what is the problem madam the first he asked me to kick tanggal 10 October itu ini surat kedua kan ini 10 October ya tanggal 10 ya 10 itu aku harus exist tanggal itu harus tau the person gitu tanggal berapa 10 bulan 10 oke oke you need to go by this kamu harus pergi tanggal 10 bulan 10 this is the letter for you itu kan itu kan kita kasih the ingredients disana aku bingung gitu habis itu disitu aku tanya the reason man kayak gitu kan please why not kenapa aku gak bisa sedang boom my employer is support apa apa tanda tangan apa kamu bisa telepoto diri bisa nanya mereka sendiri kan beter boom boom juga sudah sayang ke aku ingin aku menjaga dia karena sing sangko itu single dia engineering kan sibuk gitu terus dia bilang sepat kriminalmu payah kan disitu dia oke oke it's kriminal ya oke aku ambil pulang oke i will prepare umlaku oke abis itu aku gini itu sih dia bilang can you please make a letter reapply kan reapply bisa kan kita tubuh 8 minggu itu kan i look kayak sebulan setengah kan itu makanya ada cokokan approve gitu nah itu abis itu keluar lagi teket kok di tangan yang sama miss jatuhnya di tangan yang tomboy karena satu orang di imigrasi tomboy miss chan kok dia lagi itu can you come to 20 counter 26 gitu ya abis kemarin itu gini still we can't approve kamu berkipta dalam party center party center tapi gak ada reason apapun dia-diam aja bayangin aku cuma minta keadilan reason lah before you ask kriminal kan kamu bilang sekarang apa sedang majikan aku support loh email ke mereka bahwa apapun yang lama yang baru ini makanya dia nulis ini ya kan kenapa coba apakah aku gak berkata apakah agent dibalik ini ada masalah dibalik tadi kan saya pernah bilang tentang kasus Pak Tatum ini saya kan belum selesai ngomong Pak Tatum jamal dahulu balap dia ngecap sampai sekarang iya sampai sekarang gak bisa gak sombong ya kan 2011 untung aku itu masih tau aku untuk fight inside Hongkong kalau kamu fight kamu pernah ke lantai 25 ya itu tempat ini aku ada juga ya aku kan koneksinya orang boleh karena kita kayak gitu loh kalau kita harus seti gimana kita surrounding kalau kita mau sukses tergantung dengan siapa kamu berteman betul iya kan kalau kamu mau hancur ya hancur dengan orang hancur walaupun kamu tinggal di Wancar you know Wancar kamu tau yang dulu Miss Phong yang majikanku itu bilang gini kamu gak pementak lah oleh hai wancar mentak ya ya dalam hati ya ya cowok gimana lah yang penting prinsip aku bikin gitu kalau cik-cik iya gitu 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 nah disitu masalahnya gini loh eh ini kan yang aku tahu gini ini majikan itu udah ini semua tapi kayaknya yang tomboy ini kok masuk ke dia lagi sedangkan yang masukin yang reapply ke 3nya itu kok yang reapply terus terus ada cowok itu kayak senior officer oke itu disitu di agent gitu itu temunya dia kan Jadi dia tanya aku, kapan majikanmu belum masuk ke Hongkong ini-ini, itu udah proof, itu semuanya udah proof, tapi yang sebelum itu, yang aku beli, dia mau di keluar waktu itu tengah sepuluh, itu dia reason-nya, your criminal case, you know, case coming criminal, itu reason dia, kan, disitu, dan sekarang apa, dia masukin itu bukan orang ini, ini yang officer langsung, serius, kok masih, enggak, dia yang ter, suaranya kan aku, ya kan aku, iya, kita if, ya mister, uh, ya, �₋⊙, kad aku, oh… Berarti kan dia division-nya, khusus buat krimine? bukan ini semua sama lah, itu 26, 26, itu semua sama, yang masih lahan iya ynga, enggak, per division, jadi case by case yang lho masuk ke dia, sedar nggak orang lain yang sama iya,除 da divisie-nya dia, yang ketua defisi-nya dia berarti Ketua devisinya dia. Jadi pertanggung jawabannya dia yang legal. Enggak. Interview itu is a recliner in class. Ngerti? Tapi kok dia enggak tahu cara berlalu selesai? Tak kasih tahu. Seperti yang saya katakan tadi. Anak saya itu tidak ada kesalahan. Dia ngecap itu tidak ada kesalahan. Ini yang octopus ini karena dia memakai. Itu harga kecil. Karena officer yang bilang gitu. Anda tahu berapa, berapa. Bukan uang. Dia mengenai uang. Bukan. Kriminal ya. Hombong bukan dinilai dari uangnya. Bukan dinilai dari harganya. Anda mempunyai insting untuk memakai. Apakah Anda tahu berapa banyak di rumah? Karena Anda benar. Kalau dari yang saya tahu. Yang saya tahu. Bukan berapa banyak uang yang kamu ambil. Atau berapa harganya. Itu tetap aja. Tetap aja. Bukan milikmu. Iya. Karena bukan kamu. Nah, disitulah tercatat kriminal. Karena kamu sudah mengambil dan kamu bawa pulang ke rumah. Sedangkan ini di jaksaannya. Di department of justice itu. Itu bilang. Duty lawyernya bilang. Oke. Depend on jaksa. Nah, abis itu. Aku pas di Sewano itu. Pas terakhir. Pengentukan baru. Maksudnya. Apa itu. Keputusannya. Disaat itu. Tahu nggak. Oke. Kamu di uji 24. 24. Nah, ini yang kalian salah paham terus. Dimana. Makamah dengan imigrasi itu beda. Makamah aku keputusannya itu beda. Karena makamah aku mengatakan. Bahwa kamu tidak boleh melakukan kesalahan selama 2 tahun. Itu. Kamu. Tidak boleh melakukan. Dan. Kalau kamu melakukan. Makanya kamu akan dipenjara. Itu kan yang dikatakan. Nah. Tapi imigrasi itu punya hak wewenang untuk menolak. Dan imigrasi itu tidak perlu memberikan penjelasan kenapa. Apalagi kamu punya kriminal. Tapi dia pertama memang iya. Penjelasannya of the. Kriminal. 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 Really ma'am. But is I not tau ye wo. Gak bisa. Itu yang tau ye. Terus dia bilang gini. I know. But I check everything. Gitu kan. Aku udah kecek semuanya itu. Karena itu. Oke. Abis itu yang reapply. Yang masukin lagi. Dia mencoba. Itu orang dalam langsung. Gak. Tapi dia bilang. Ada yang merah. Enggak. Dia bilang gini. Ini. It's no big problem. It's more. But become complicated. Officer itu bilang. Seperti yang saya katakan. Pak Tadong itu loh. Kenapa saya. Kemarin. Sudah lama. Ini sudah lama. Saya setiap kali buat konten itu mengingatkan. Jangan nambil apapun. Nah. Yang satu bisa lolos. Ini Pak Tadong ini gak bisa lolos. Ada anak. Ngecap ATM. Nah. Ini zaman dahulu. Belum ada jual beli ATM. Iya. Ada anak ngecap ATM. Bukan nama dia. Tapi dia terbukti. Bahwa dia gak ngambil. Itu. Dia harus. Sampai ini loh. Ini. Bapak. Anaknya anak. Yang menjamin. Aku dulu. Anakku disini. Dia itu. Menjamin. Bahwa aku gak mungkin. Daoyewo. Karena kita koneksi gitu. Alhamdulillah. Gak bisa Pak. Kriminal ya. Kriminal ya. Iya. Kriminal ya. Kriminal ya. Aku tau. Tapi kan. Disini masalahnya gini loh. Majikanku yang baru atau lawal. Support gitu loh. Cuma minta adek ke Boboir. Itu menunggu kan. Otomatis aku dari mana. Kayak gitu. Ternyata. Enggak. Masalah sepil ya. Disini sama jelas sekali. Iya kaya. It's just little. Little. Tapi kamu gak ambil. Simkat tadi. Itu. Yang masalahnya dia itu. Why you picking. Seandainya kamu gak ambil simkatnya. Masih. 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 Muak. Masih. Yuris. Ma. Masih. 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 live. Desainya. cuál. Nya. dia kan juga nangkep orang itu harus ada riset nampak aku, casenya dia aku nganggil dan HP itu 11 ribu katanya miss oh sir, i don't know when the money they found i don't even have that kind of money ya di second hand aku bilang gitu kan itu 11 ribu, itu ditulis sama dia di penjelasan jadi, tapi jasa gini oke, you don't know again, jangan do again lagi jangan kayak gitu lagi dalam dosa kan kalau kamu melakukan lagi jokam katanya kan terus aku bilang, tak tak ada lagian kamu gak ngambil lagian kamu gak ngambil kok nemu karena sih ini kasusmu sama dengan anakku tiga tahun yang lalu tiga tahun yang lalu gak tau ini anak sakit atau dia seperti apa hmm sakit maksudnya dalam konotasi adalah bukan, bukan, maksudnya dia itu suka mencuri atau dia atau memang iya iya, saya gak tau saya gak tau orang yang ngatel kebayang gak curi ayam dia pakai ayam di ya ayam mati tapi yang kotos-kotos sudah dimasukin di tas saya gak tau dia lupa tapi dia gak mikir itu bukan, di sisi tipe gak tau lah waktu dia mau ngedut, dia keluar dia itu ngedut sebagian tapi ayam sama cokelat itu gak ditut harusnya gini kak anak-anak ya di luar sana ya apapun kalian mau berpikir itu biasa aja kalau berpikir untuk mengambil sesuatu lah ya bukan milikmu ya jangan berpikir itu murah nah, kecil, besar kan sekarang teknologi canggih dan polisi cuma percaya CCTV bukti valid kan saya bilang payung itu jangan diambil kenapa saya katakan itu payung loh lah makanya payung loh saya selalu mengajarkan apapun itu yang ngajarnya seolah itu yang bahwa sekolah sekolah diambil itu dia ada orang apapun apapun itu tetap salah iya salah nah sekarang itu teknologi canggih kan CCTV bukti valid ini kamu padahal gak bukan mencuri kamu ngambil sampai dia gemes loh sisa cahaya bukan kamu gak mencuri tapi kamu ngambil dan yang paling parahnya kamu mengambil simkat padahal untuk diri ketahui simkat itu gak penting disini singkat itu tidak penting kenapa hp ku hilang hp ku hilang diambil orang sebenernya gak penting banget tuh hp saya dalamnya yang penting tidak di dalam ada air cloud aku ambil air cloud nya sama hahaha that's why tapi apakah saya menjadi curiga saat kamu mengambil simkat itu karena saat kamu mengambil simkat kamu bisa melakukan apapun di hp saya enggak nah amazing kan sih ini lagi kok di US dimana kan aku bilang 24 jam baru you are a criminal you are thinking of want to sell kamu mau memilikinya tapi itu belum gue bener dengan reason aku memang belum vaksin bisa direkod kan gak belum vaksin gimana masuk atau polis kan kamu belum vaksin coba but the reason that is you have the counter bukan di counter di counter itu kamu bisa pemain orang iya faham gak bukan saya ingin bercepat tapi saya selalu patahkan tetap salah di hukum ongkoknya tetap padahal walaupun saya gak nuntut kamu loh ini 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 saya jatuh nih dan kamu ambil simkat dan saya gak nuntut gak nuntut saya gak nuntut kamu nih tapi masalahnya hukum ongkok itu bener-bener ditegakkan ditegakkan banget ini yang punyanya dokter dokter kayak orang penting gitu kayaknya karena kalau saya ini bukan saya bilang gak penting hp saya karena ini hilang saya back up kan dia kok disini semua di back up kok hp sekarang itu iphone kenapa iphone itu raganya lebih mahal dibandingkan dengan hp lain karena memang back up nya beda jadi ini ini tiga kalau kan di dalemnya itu ini sama itu itu ponek ini tiga ponek karena iCloud kan iya iCloud nya ponek jadi kalau malah orang pintar berpikiran bahwa let's see howl let's howl hp ku diambil orang misalnya kaya gini aku deh godok itu lah oke oke kita kita bahas yang ini kita bahas ya oke oke terus ini ini saya pribadi lebih meng-advise kamu kalau gak salah lantai 25 itu kayak komplainan terakhir jika mereka sudah tidak menerima kamu tetap selesai tapi sekarang gini tadi aku ada temen itu yang aku bilang international lawyer itu dia sih baik gitu jadi dia suruh aku ambil ini oke dia akan bantu aku untuk fight karena dia orangnya specialty i mean integration nah terus dia bilang gini kalau kamu gak bisa juga gini peperan lah katanya eh jangan gitu seru lah ya udah kalau kamu mau tinggal disini ya mungkin gak tahu tapi aku gak akan berpikir selesai ada waktu untuk fight atau bilang gini maksudnya demi anakku aku bener aku hidup buat anakku doang sekarang sebab anakku udah mentas ini kan ambilnya deh sama kamu kamu di keputus iya tadi pagi aku itu terus aku tulis itu urgent karena aku udah mandi tadi terponoknya ah ini dari port gak deh langsung wah ini serem gitu nyari-nyari tempat itu kan later 2 o'clock you come yes sir thank you okay coming oke sudah 2.30 nih gak apa-apa jadi gimana lah kalau mau harus gimana nanti video ini bisa itu tapi pengalaman juga bisa lah nanti ada anak yang mungkin sama gitu harus kuat kamu gitu masih ada jalan stres sih stres miss jadi siapa yang gak stres sayang mikir anak tinggalin nomor kamu disini jadi tak lipat aja kamu gak cari sejarah mikir otak gak kerja bayangin terus kasus tapi yang penting dileka lah eh hebatnya kamu tidak tidak ingin lari terus eh maksudnya kabur ataupun seperti apa seperti apa ya aku gak berpikir bapak saya bilang jangan ambil keputusan yang terburu-buru terburu-buru nanti aku demi anakku sih karena aku berpikir gini loh anakku dikontrol dikasih letter yang spesial itu loh yang 2 cities ya aku berpikir ini aku single mother dan aku kalau dia nantinya kepedia bisa jadi disini sekolah disini yang bisa depannya iya kan aku punya gitu karena aku single mother karena aku gak tau yang penting sekarang liat pas korong pak tadi yang penting aku gini buat aku aku gak apa-apa aku sampai ke bapak angkanya gini aku gak apa-apa sampai anakku yang penting dia bisa makan si makan sendiri baru aku give up life because i think i'm dying i'm dying tapi pas korong gak ditahan mereka kan? pas korong gak ditahan polisi? biasa biasa bebas gitu malah mereka kayak bingung dihanti itu yang diwantar tim nah ini tuh nah ini baru pas korongnya tapi kok surat juga tau kes aku mereka juga bilang gak apa-apa bisa tanda tangan lagi baru tapi kalau pulang ya aku mau fight over the visa lah dulu sebelum aku exit betul betul 202 baru baru semua kembali 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 sampai 2024 yang harusnya baru baru 10 tahun makanya aku bikin gitu tapi yang bulan 5 202 32 32 32 22 bukan visa oh visa iya visa ku sampai mail loh itu cuma extension masalahnya loh iya tapi mereka gak disini extension ya? iya itu bayangin loh makanya mau cantai mau gimana namanya juga gitu terus gini loh aku hidup dengan anak paper juga ya kan semuanya paper cuma aku yang legal yang satu orang sih di kos-kosa itu ya satu misi ini gini aku suka pelindungan anak penting oke dan anak ini anak dari umur 2 tahun dia pilih disitu di ruangan yang cinta dan lain-lain ibunya itu masak dan dirutak di bawah itu terus dia merubah hukum jadi berubah supaya anak itu gak pernah ada pertanyaan masuk berbohong karena alamat dia di rumah temennya tidak sulit karena dia punya pilihan oh lah indonesia apa dia? ini bahaya nih buat kita semua ya kalau sampai terjadi apa nggak kalau tenang ketahuan kita itu predator dan anak itu ini dia memakai oke punya wajah karena itu gak tau paham ini sedentar-sedentar kamu ngomong kayak gini gak takut dia dulu aduk ya karena ini harus ditamani anak ini yang harus diselamani karena aku punya temen bule yang pate lah ya you need to save the kids gitu itu ngomong berapa? sekarang aku punya 7 tahun mental tapi itu sampai anak itu itu tapi gak pernah dirumah ya gak pernah dirumah ya gak pernah dirumah mboknya anak itu dimana? anak itu cuma mempergunakan itu kayak metanasis gitu loh karena dia ingin kayak elite kayak kebanyakan sulit akhirnya gini loh mengganggu nya gini kalau dia metanasis itu susah kan this is right for me gitu itu cara tu sendiri cara sendiri tahan saya dong suka selesai dong enggak aku juga bayar tapi buat semua ya itu dapur punya semua dia pabrik pabrik kan tapi 24 nya dia sendiri dan dia jualan gitu? iya sedangkan buat saya listri sama air kan dunia home brandnya gak siapa? kita semua anak nah tapi masalahnya anak gak pernah ada pabrik yang tahu di kecil gak ada jenera paling buruk gak kasih tau ya ini serius seriusnya apa? dua negara bisa marah ke Jokowi what you do dengan orang-orang untuk hidup disini ya aku berhenti bukan sih maksudnya bukan beda dimana? gak paham saya? gini loh kayak gimana? filler gitu loh kok dia jualan filler? enggak dia juga banyak praktik disitu wow bayangin paper loh anak itu gak pernah di respon tau dia gak ada satu anak-anak itu ciksa meriam anaknya itu yang semua tahu yang dulu disawar dulu juga dia tinggal meriam anaknya orangnya gak gak pernah apa gak kautan gitu kayak tau gak namanya mungkin lah ya bapaknya orangnya paham nah inilah yang aku lagi misioni ini berpikir kalo jadi ini aku waktu bawa anak aku pulang itu ya ya masalahnya gitu sedangkan disitu landlordnya itu gak peduli gak peduli kayak ada aturan hidup kalo gak ada aturan seperti hewan ya saling siapa yang kuat gitu tapi ini orang paper anak dari Bruce terus mungkin kupon itu itu gak pernah boleh pakai di jual ya punya hak anak itu juga ketaknya kan kemarin yang nah itu loh yang aku bayar itu ada renggol juga kayak Pak Tantungan ini punya anak dia gak pernah urus anak anak itu berbulan-bulan terus pulang semalam kalo dia mau marah gitu karena listrik tiba up terus sampah juga gak ada mau karena berbanyakan gitu malu lah pokoknya cuma apa sih orangnya pokoknya aku masalahnya ini orang satu kayaknya harus harus ditangani dengan pakar mental lah karena dia gak ada rasa takut dan gak ada rasa empati narsis ini udah disitu dari 2 tahun sampai sekarang 6 tahun dan anak itu sekarang bisa ngomong gak pernah di rumah setahun dan disitu itu semua gonta ganti karena gak ada yang letar lah bayar hidup dia sendiri masak semua itu kayak rumah non stop 24 jam di rumah dia masak di tablet rasanya aku orang bayangin aku disitu cuma akar hanya Tuhan yang tahu buat aku disini kalo aku pergi kasihan ada orang Cina satu orang Toko Toko itu kecil dia itu hanya 10 men kalo aku digapur itu gak ngomong karena dia gak tahu status sama kamu orang ini lelongnya bisa kamu sedih ya sih sebenernya harusnya aku udah ngomongin kamu itu tanda-tanda hanya saya kamu tahu jangan menit doang ya tapi disini anak kecil itu tanggung jawabnya nyawa kita karena aku pernah mengalami itu aku pasti satu jam tau gak aku disidak kamu gak boleh ke rumah anaknya satu jam satu menit pun kamu gak boleh karena kamu gak perlu kerjaan kamu harus jaga dia dan dia itu di kamar ketiga itu gak mungkin dan gak ada pepinder satu kalipun kenapa kamu gak pemerintah pinder aja ini loh kalau aku komplain aku kan nyaman aku bukan kan kamu di situ dan kamu tahu keadaan nyatanya kan pinder bisa bisa visit mereka inginya sih disitu juga sekarang schoolnya aku benar-benar mirisnya anak ini loh udah maru ya itu udah cacat-cacat kayak beomi itu udah apa 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 kalau di rumah kan habis itu dia selalu mami kamu jangan jangan angry lah mula-mula why you all angry to me tetikannya cinta satu malam malam kepal nah ini jadi ini ini waktu pertama datang ini seorang nanya ini pertama ini sekarang bayangkan hanya untuk apa kaya hidup loh itu hasil dari sebuah donasi kan sistem dimanipulasi sama dia dan dia dagangan jualan itu siang malam masak loh gak ada namanya privacy orang aku coba disitu menolong orang banyak gak mampu aku kasihan karena aku manusia dia itu mental yang harus ditangani di fisika bener loh itu aku pernah dipukul ada videonya hati-hati sama dia terus aku kan ke mega mega itu di wancar itu toko yudo itu lah yang dia taruh aku ngomongin ke situ pak kamu jangan gitu loh dia ke paper gitu kan kamu gak melihat tapi kita melihat dan merasa gitu loh kalau kamu ini cantik tak kalau kayak gini berubah ya berubah bayangkan co-oficion gak mau sedangkan kamu bisa berubah sebelum itu kamu berubah kamu bisa kamu bisa berubah adanya yang ada anak-anak itu harus ada psikiatri yang memang nanyain dia, what is your mommy? itu mukul dia lho, lho waktu kecil tetangga itu aku bilang, kacik, bapak, itu takut aku anak itu, dhuk, citar itu, kenap itu, biru mata nama, itu yang aku jadi mirisnya itu anak itu namanya bagus banget ya dia, nama aslinya dia bagus banget, siapa? nama dia, itu anak lamu, nah gini loh masalahnya disini, ini anak kecil ini harus ditanam kenapa kamu gak infokan file finder? kan kamu sama alamatnya jelas semuanya, tapi kan aku, gak, aku juga lagi ada banyak masalah sendiri gitu loh betul gak ya, betul, selesaikan masalahnya nanti malah jadi anak, ya ada anak, aku ada anak, jadi gitu, tapi untuk orang luar sana ya gimana ya, kalau itu sistem dimanipulasi ya itu, hak anak itu diambil, duduk dia, masak, itu semuanya gak peduli dia, kayak orang udah gak peduli, kayak empati itu gak ada, narsis yang harus ditanam, dan anak itu pasti kalau ada kejiwaan anak, dia pasti ngomong, yes, mommy beat me semua tau, ngeri namanya, semua tau, ini hal anak loh ini, bukan masalah apa, hal anak itu, aku lihat sendiri, aku merasa sendiri dalam 6 tahun disitu itu, anak itu itu, setengah jam aja dia nangis angis itu, dalam semenit ya, diun apa gak diisokrasi, kita ngeri, dia itu sampai membungung gitu anak-anak, anak kecil kita sebagai anak dihidup, kenapa kalian gak kasih tau kan, kalau ketauan kan, kalian juga sama yang namanya krimina, gabungin sendiri, dan sekarang anak-anak disitu baru semua, lain waktu udah kasih tau, kamu itu inget, kamu ada anak, dan ada istri istrinya orang malam, tapi dia takut, apapun dia lakukan itu, istrinya gak tau, tapi aku ingin, bukan masalah gak ada orang lelut mau nangis anak, karena tau, resikonya, dan dia tinggal di sebuah kamar lagi, semua paper napasi studio sedangkan dia kalau mau masak sih gak apa-apa, namanya seri uang, oke, studio lah, siswa sendiri apa sendiri itu tuh gimana, banyak nanti aku kasih tau pokok itu, itu dia pukul, aku bilangin, karena anak-anak itu capek, bener namanya juga paper, mungkin sayung kan mereka gak bayar pakai krimina, disitulah masalahnya, karena aku sama ngomong, I'm human, aku bilang gitu aku, I'm human, and then, I can feel, how you feel these people tired, aku bilang gitu, I can't deny that, because I don't care about money, aku gak berduit karena duit, kalau kita ada otak yang panas pasti bisa dikasih, tapi manusia, morality gitu, aku melihat kayak gitu, itu gak gak selesai, kasian sama-sama, sampai, ya yang baru, ya kok dia kayak gini, ya gimana lagi kamu ngomongin, gak ada yang berani ngomongin, karena tau aku, ya nanti buku, kamar pokoknya tendangin, aku itu terus di pasar, aku lagi ngasih tau, itu dia betul, ya kan terus abis itu, aku tuh bukannya apa, kita yang merasa kalau kamu mau ngomongin dari mana-mana, kalau bisa lah, anak kayak gitu, bukan buat jaging juga, dia bukan buat makan, gak mungkin lah ya, buat makan, namanya, itu kebutuhan, tapi, dia di belakang itu, nendang, semua pasal tau, tendang pukul aku diimu untuk aku, aku sabar, sabar aku gak mau pukul balik, gitu loh, betul lah dia, siapa yang mau bisa ngomong tuh, pak wah, sedih ngeriat, hidupan di luar sana malah, saya gak pernah tau, berarti itu tuh hidupan nyata, gimana yang termacam-macam bukan gini, yang aku pikir hongkong ini, gini, sekarang kalau kami pulang dari ngomong, satu, kayak cuma jasad, dua, nantan kriminal, tiga, sukses, bukan, belum terses ya kan, jadi jangan sukses sekarang, ya kan, sekarang banyak mas-mas juga sok yang namanya tulis, akhirnya disini, karena berpikir untuk tergiul lah, itulah namanya profil luar nah, orang ini, profil luar ya, kebingungnya, jadi kayak profil dia, ini diwacara ya, mungkin, ya kan, tapi, kamu berpikir di saat kamu itu status siapa, gitu loh takutnya nih, saya paling sedih adalah, takutnya sakit itu aja sih, kalau yang lain-lainnya, kalau sakit sama pasti ada suatu sama dan aku, dengan namanya nama gue, tanya nafas kan, tapi yang mas saya gini loh, anak kecil ya, maksud saya adalah, saat dia sakit dulu, Bang enggak, dia enggak kerasan, aku tahu-tahu iya, itu dia dirinya tuh Bang itu, raksasa gitu, raksasa dia malah temenku yang orang itu bilang, itu bencong katanya gitu terus dia bilang, bukan cewe ini yang, itu sana katanya, orang sama tapi mereka pikirnya enggak loh, karena enggak sekali lagi, saya percaya sakit, karena sakit itu bisa merontokkan semua tapi tahu aku, karena aku punya ya, temen sekolah itu ada itu dia itu, di sini kayak gini gitu, jadi ego sendiri narsis, jadi narsis itu enggak bisa dibayangkan dengan bapak itu bener sendiri, saat sendiri, itu enggak peduli orang lain itu nomor 2 di sini, kayak mentanya nangkal gitu, segitu gitu ya kita menghadapi orang kayak gini, harus ditangani tapi apa, dia 3 tahun sini pulang itu kanker, usus-usus ibunya sampai gini sekarang, dia itu earning banyak uang di US kan kenapa dia decide ke Hong Kong dan enggak kerja cual semua, mobil semua, 3 tahun, masuk penjara iya, kumulas iya, bawa penyakit, cuma baju doang karmayanti sama karmayanti juga enggak aku ya, dia ke aku cuma, ya, butuh uang memang, tapi enggak temen ya di saat kayak gitu, di saat anakku ada juga dia beli troli gitu kan jadi kita buntar, kalau aku ini, terima dia padanya gitu loh dia boleh loh, itu banyak sih, cuma aku di wajah itu tahu resiko cuma yang satu ini, prinsip hidup itu prinsip, karena kamu akan cari uang kamu di Tuhan akan ngasih kamu rezeki kalau kamu di busa dan satu, jangan sampai menjauh ini imigran, itu aja karena imigran, jauh dari anak, kalau mereka seorang ibu itu udah sengsara umur kita enggak tahu demi anak itu, perkembangan anak itu kita enggak lihat itu enggak bisa balik lagi waktu lah kedua, kalau orang-orang, waktu enggak akan balik tapi kita ingatnya disitu umur pasti mati gimana pun juga kita semua mati, aku enggak takut manusia gitu yang prinsip itu kuat, kita mencari uang dan uang jangan sampai kamu menjauh ini imigran, semua itu aja karena itu pasti ada saya akan ingat-ingat gitu, kamu jangan pernah menjauh ini imigran, kita enggak apa-apa selain imigran, tapi imigran itu yang jauh dari keluarga itu aja udah tersiksa apalagi kamu jolimi ataupun kamu itu sebagai kayak gini manipulasi untuk kepentingan sendiri gitu itu lagi aku enggak itu doang yang aku pikir disitu karena kebanyakan orang yang menjolimi sesantai ambah-ambah itu penyakitan masih enggak kanker itu banyak sih sekarang aku udah mengalami beberapa orang itu enggak akan kemen sukses soalnya yang dia cari saya kiri kayak dia tiap hari kan 6 tahun loh dia mau praktek jualan baju terus masak masih ingat kan di Macau kemarin mau partrek terus ada yang meninggal itu dia suntik putih, suntik apa cuma 150 tahun loh merah ya ada dia prakteknya dan dia menggunakan anak itu untuk profit makanya enggak dia enggak mungkin gunain diri sendiri gitu itu ada di saat covid di saat covid di saat covid beradil enggak sandegel itu itu udah udah enggak it's no over it's just utai utai karena ya terlalu over overdosis takutnya itu kita disantai orang indo itu disantai orang indo itu oke dan aku tunggu timah timah juga kayak timah oke lah timah oke ayah thank you so much ya gitu aku ini aja aku simpan dulu ini terus habis itu ini semua covid ini semua covid ini semua covid ini semua covid ini kamu harus ini asli semua kamu kasihin aku ya aku kirim ke koko oke ya semua ini ke koko aku kirim semua kirim uasa ke koko oke ini saya pesan terakhir buat temen-temenmu apa sih yang kamu inginkan satu hotel hidup di hongkong gitu gimana pun kita Sarah itu jujur itu penting jujur itu penting penting gimana pun keadaan disitu sengsara apapun ya kamu itu kejuaraan yang gelap atau apa tapi namanya jujur itu menyelamatkan kamu kamu pasti ada yang menyelamatkan di saat last minute oke jujur itu penting dan saat terjadi sesuatu kejujuran itu akan membantu kembali akan membantu oke nah dua lah yang satu lagi gini jangan sampai kamu mementingkan diri sendiri jangan sampai kamu mementingkan diri sendiri dan jangan lupa jangan pernah menjolimi sesama migran sesama migran aja terima kasih oke oke terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua semoga semua makhluk hidup bahagia dan sampai ketemu lagi bye bye